Cak Imin digoyang, PBNU bentuk pansus tim 5 untuk rebut kembali PKB, dianggap sudah menyimpang. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU berencana merebut kembali ke Pemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Langkah ini diawali dengan membentuk tim 5 atau Panitia Khusus alias Pansus. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul mengklaim Pansus tersebut merupakan upaya dari PBNU untuk meluruskan sejarah PKB. Pasalnya PBNU mengklaim merekalah pemilik sah PKB. Padahal pun Pansus tersebut nantinya akan menyerupai tim 5 yang pernah dibentuk PBNU untuk mendirikan PKB pada awal era reformasi. Tim itu segera terbentuk apabila mendapatkan persetujuan dari Rais AAM PBNU Miftahul Akyar dan Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Setakuf. Andai pun nanti PKB masuk ke koalisi Prabowo itu adalah gerbong, kemungkinan adalah gerbong yang lain. Soal hubungan dengan PKB tidak erat, memang tidak erat. Sama tidak eratnya dengan hubungan PBNU dengan partai yang lain gitu ya. Karena semuanya ini yang kita anggap sama. Nah PKB kan dulu yang membentuk PBNU. Iya, kenapa dulu PBNU untuk PKB? Karena sejumlah warga, jumlahnya cukup banyak, tokoh-tokohnya, minta PBNU membuatkan partai. Nah sudah dibuatkan, ya sudah, silahkan partainya gitu. PBNU ya tidak bisa lagi kemudian diharuskan untuk menyuapi partai yang dibentuk ini. Silahkan jalan berkompetisi dengan yang lain secara rasional. Ini ada juga yang apa ya, kontradiktif kan. Karena ya takut sendiri kan selalu menyatakan bahwa tidak ada satu partai politik pun yang boleh membawa-bawa nama NU. Termasuk juga Capres juga begitu. Jadi tidak ada, jadi PBNU itu ingin steril dari partai politik. Nah sekarang persoalannya kok kenapa justru dipersoalkan secara katanya sudah mulai melupakan historinya atau high story dengan pembentukan PKB. Ya karena itu, kelihatannya ada yang tidak in line, tidak searah sejalan dengan keterangan Bapak Ketua PB, Pak Yusuf, Pak Yakyak. Yusuf, kira-kira setahun yang lalu yang diucapkan bahwa ya nggak ada urusan dengan politik itu. Sebuah hal tidak boleh membawa-bawa nama NU itu. Jadi kalau NU dibalikin ke PKB dibalikin ke NU artinya, NU artinya berpolitik lagi kan. Kan itu kontradiksinya di situ tuh. Tapi lebih dari itu sebetulnya kalau kita baca sejarah-sejarah partai di dunia itu. Partai itu kemudian tumbuh menjadi entitas sendiri. Kan yang memiliki PKB itu bukan cuma NU, juga masyarakat yang memilih dia kan. Dan kalau dicalonkan ANIS di situ tentu pemilih ANIS. Pemilih ANIS tidak semuanya NU kan. Itu logika kacauannya ada di situ. Saya ingin ngajak PKB kembali ke habitat. Di sana itu bukan habitatnya dia, kembali ke habitat. Saya tidak akan berhenti untuk menjadi maklar kebaikan. Bahwa PKB itu dilahirkan oleh NU dan sudah semestinya PKB minta nasihat kepada roh islam, ketua umum, ketua umum. Terus ini lebaran ya, waktu yang tepat untuk selat rohin. Dan juga sepatutnya PKB untuk selat rohin, untuk minta nantikan. Tidak bisa PKB menanggung sendiri. Sekali lagi PKB dilahirkan oleh NU dan itu tidak akan putus. Dan untuk itu, karena PKB bukan milik rompok tertentu, bukan geng tertentu, apalagi milik perorangan. Maka menjadi penting buat PKB untuk komunikasi dengan NU. Dan kami juga persilahkan kepada masyarakat untuk menilai partai, termasuk kepada warga NU ya. Kami persilahkan kepada masyarakat, termasuk warga NU, untuk menilai partai-partai politik yang ada ini secara rasional. Secara rasional itu ya dilihat kredibilitasnya, dilihat prestasinya, track recordnya, dan seterusnya. Tidak usah memperhatikan klaim-klaim atas nama NU misalnya. Kalau ada orang NU termasuk pengurus menjadi aktivis partai itu pribadi, bukan lembaga. Munculnya wacana untuk membuat tim lima oleh PBNU ini sebetulnya merupakan sebuah dinamika yang sudah berjalan beberapa waktu yang lalu. Dan ini terkait dengan ya semacam pergolakan atau bukan pergolakan ya. Artinya ada perbedaan pandangan antara DPP-PKB dengan PBNU dalam hal ini, terutama elit PBNU. Sesuatu yang bisa dikatakan disayangkan, karena sebetulnya masing-masing itu mempunyai dua fungsi dan dua peran yang walaupun mempunyai tujuan yang sama, yaitu membawa nadar ulama, tetapi lananya berbeda. Tetapi begitu PKB lahir, dia memperoleh legitimasi lain, legitimasi sosiologis, legitimasi politik. Kan ini bukan seperti bayi yang ketika lahir itu pakai nama bapak ibunya teruskan kemana-mana. Kalau ini PKB itu dilahirkan untuk dari rahim NU masuk ke rahim republik, masuk ke rahim politik. Lain lagi itu di situ kan problemnya. Jadi tentu secara kelembagaan tidak ada hubungan politik lagi antara NU dan PKB. Kenapa? Karena pikiran PKB itu tidak sepenuhnya lagi memakili pikiran NU. Mengapa begitu? Karena yang milik PKB itu bukan NU aja, kan lebih luas lagi. Apalagi calon-calon PKB bisa datang dari koalisi partai-partai lain, kan itu intinya tuh. Jadi kita misalkan dulu antara status kelembagaan dari partai ini yang memang jadi milik rakyat, dan sejarah pembentukan PKB itu yang diinisiasi oleh NU. Nah inisiasi itu nggak mungkin terus-terus berlaku, kan. Kalau NU mengecil dan PKB membesar, nggak mungkin NU klaim PKB. Karena PKB membesar dengan legitimasi politik. NU membesar dengan legitimasi kultural. Bedanya di situ tuh. Tapi saat tadi soal-soal perilaku politik di elit PKB itu, itu juga hal yang lain mustinya. Jadi mustinya diterang aja lebih jelas bahwa etika Caimini itu tidak sesuai lagi dengan etika Gus Dur. Itu misalnya lebih mudah untuk kita berarti. Yang diperbaiki adalah penampilan politik atau watak politik dari pemimpin-pemimpin PKB. Bukan PKB yang mau diambil alih itu juga jadi lucu, kan. Jadi NU mau merampok kembali partai yang dia buat sendiri itu nggak aja itu. Kisru antara pemurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB menyeruat ke publik. Terbaru, PBNU merencanakan untuk merebut PKB. Diketahui, saat ini PKB dipimpin Nuhainin Iskandar atau Caimini. Niat PBNU merebut PKB ini disampaikan sekjen PBNU Saifuan Hisu. Menurut Gus Dur, salah satu alasan mengapa mereka hendak membentuk tim lima atau panitia khusus atau pansus adalah buat menarik kembali PKB karena dianggap sudah menyimpan. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdiri niat PKB, kata lelaki akrab di Sapa Gus Dur dalam keterangan tertulis, Jumat 26 Juli 2024. Gus Ipul menyebut tim itu dibentuk sebagai upaya PBNU diiruskan segera sekaligus mengembalikan PKB itu penyelit sahnya, yakni PBNU. Langkah ini setelah melihat pernyataan elit-elit PKB yang ahistoris, ujar Gus Ipul. Menurut Gus Ipul, elit PKB saat ini kerap membuat pernyataan yang lenceng dari vaksin awal pendirian PKB. Bahkan Gus Ipul menuding ada upaya yang nyata dan sistematis dilakukan elit PKB dua menunjauhkan PKB dari skriptural new. Gus Ipul memingatkan PKB didirikan oleh struktur new, mulai dari PBNU sampai tingkat nanting. Sehingga menurut dia, PKB tidak akan pernah terbentuk tanpa bantuan skriptur new. Adapun beberapa pernyataan elit PKB yang dianggap jauh dari sikap new yang menganggap suara PBNU tidak perlu didengarkan. Padahal, Gus Ipul menegaskan, karena tidak mendengarkan PBNU berakibat PKB gagal dalam proses Kepres 2024. Gus Ipul menjelaskan, tim lima sedang digagas kemungkinan diri dengan tim dibentuk oleh PBNU pada awal masa reformasi buat mendirikan PKB. Akan tetapi, kata Gus Ipul, tim itu baru bisa terwujud setelah mendapatkan persetujuan dari Rais A. K. H. Niftahul Ahyar dan Ketua Umum PBNU K. H. Yahya Kolil Stakuf. Kita akan undang bergabung seluruh tokoh, para aktivisme untuk dimintai pendapatnya terkait hal ini, kata Gus Ipul. Minta Cak Imin diganti. Jabatan Muhaymin Iskandar Cak Imin mulai digoyang, Gus Ipul PBNU minta Ketua Umum PKB diganti di Hiptamat. Usai P. H. 2024, Jabatan Cak Imin sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB pun ikut digoyang. Permintaan agar dilakukan pergantian Ketua Umum PKB ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pemurus Besar Nidatul Ulama PBNU, Setulah Yusuf atau Gus Ipul. Jabatan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, nilai diperbincangkan. Muhaymin Iskandar alias Cak Imin telah menguasai Jabatan Ketua Umum PKB selama 20 tahun atau sejak 2005. Cak Imin mendapat Jabatan Ketua Umum PKB pada tahun 2005 lewat muktamar. Gus Ipul mengatakan perlu melakukan perubahan pemurus di PKB atau regenerasi. Hal ini kata Gus Ipul sangat biasa di sebuah kepengurusan partai politik. Menurut Gus Ipul, pergantian pemurus dalam sebuah organisasi adalah hal biasa, bukan istimewa. Ia mencontohkan seperti di PDNU yang selalu ada pengganti pemurusan. Saya bilang memang ini proses biasa sajalah, kalau memang ada isu pergantian itu kan biasa, tidak istimewa. Ketua Umum Niu berulang sudah ganti. Dan PKB didirikan oleh Niu, kata Gus Ipul di kantor PDNU, Jakarta, Kamis, tanggal 18 April tahun 2024. Dikatakan Gus Ipul, sekiap momen pergantian pemurus harus ada muktamar. Dan muktamar itu salah satu agendanya generasi pergantian pemurus DPP PKB, termasuk posisi Ketua Umumnya. Gus Ipul menekankan, generasi dalam partai politik merupakan hal yang baik. Ia berharap hal itu bisa diterima. Baik sekali kalau misalnya ada pergantian. Ini biasa dan harap bisa diterima sebagai bagian dari proses organisasi, proses partai, jelasnya. Gus Ipul lalu menyimbung soal kader-kader PKB yang juga meyakini bahwa partai berlogo bola dunia itu didirikan oleh Niu. Atas hal itu Gus Ipul berharap PKB bisa meminta nasihat kepada pemurus Niu. Maka itu saya yang minta PKB minta nasihat. Itu saja yang paling penting. Tapi sampai sekarang tidak ada komunikasi, tegak.